Kalau saya sih sebenarnya sepuluh-puluh-puluh mas, dan ini kayak kepala ketemu ekor sebenarnya Cocok Jadi kepalanya di sana ekornya Waduh Maksud nggak? Karena kepalanya gini, secara langsung nggak langsung lah Kita masuk hari pertama di sini Selama hari Terakhir nih yang ada di sini, selama ini kan kita pindah-pindah Nah ini kan, apa ya, tempat kita ketemu, atasnya kan ketemu bawahnya gitu Karena ini nggak jauh beda tempatnya Lokasinya di sini nggak jauh becet Terima kasih yaa.. makasih sholat yaa.. ini apa? ada apa? ada apa? yaa.. ini apa? teleportasi kalau nggak lo teleportasi pake.. itu loh.. gerbang antar dimensi apaan itu? yang terlalu belum menjadi ah.. belum menjadi antar dimensi interdimensional 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 gimana ya? wah.. betul sih ini.. ini.. sekalian Pak apa.. 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 kalian udah pada packing belum? udah.. besok baru-baru.. lagi-lagi ya besok? enak enak enak.. baju yuk hai.. enak enak, enak mau tanya.. apa.. yang serong-serong.. emang kurang serong jalanan kita kemarin.. Bukannya kurang serem sih, tapi kan kita tuh punya pengalaman masing-masing dulu Apa yang dirasakan kita kan pasti beda, Om Hao ngerasain apa, kamu ngerasain apa, kamu kesurupan gitu kan Hampir yuk, enggak yuk, aku enggak kesurupan yuk Iya, maksudnya intinya kan beda gitu loh Apalagi kan kita beda kamar ya Maksudnya yang kamu sama Om Hao, terus kita bertiga Iya Tapi by the way Bertiga karena ada yang takut kan Iya Siapa aku tuh? Kenapa? Siapa? Mas! Mas! Tapi sumpah, ini vibesnya tuh lebih... Lebih... Aku kan tadi ngecek wifi kan, karena nggak dikasihkan, biasanya di kartu kan Terus aku ngecek Google dong Ngecek Google Ini tuh bintangnya cuma tiga Iya Bener banget Tapi kan sama, yang kita hidupin tuh kan celah band tiga itu Iya, berarti kan sama koror ya, bener nggak sih itu maksudnya? Oh, yang bintangnya itu loh Iya Eh? Maksudnya kalau bintang tiga di Google Review kan? Iya, di Google Reviewnya bintang tiga Bintang tiga hotelnya nih maksudnya? Iya kan di Google Maps tuh Kalau kamu di klip tempat ini, itu kan ada reviewnya Ada itulah Nah itu tuh, sini tuh tiga koma dua kalau nggak bisa kan Aku baca tuh komen-komen itu ya Ada yang bilang Eh... Aku sih tadi masuk perasan Enggak ini masalah ininya normalnya manusia itu Katanya di bawah tuh bau Katanya di pican Bau? Hmm, sering bau Terus kamar mandinya licin Ya, licin nih ya Ya Kayak ada sabunnya ya Kayak ada sabunnya Nah Kita berdua duluan mah Lantai depan pun juga om Iya, iya Tapi kan keluar-keluan Jaminya, kata-kata gini Cuman Jendelanya sana aja Kalau ini bisa dilihat kan Orang jendelanya Yang kamar kita om Kamar kita sama Tempat depannya Iya Tempat depannya Sama Tapi ini nggak bisa dikunci loh Apa? Cendelanya Iya Iya sih Tapi bandek sih masih yang teruki sih Aku melihat Visi Ya Lel Udah tangan begini-gini-gini Bisa gitu Bisa digunakan tuh Ya Tahu nya ya Dan mana di Mana? Hotel pertama mereka yang kenal Nanti jalan-jalan Iya, kita bisa Siapa? Kalian berdua Oh iya sih Gimana tuh kalau di hotel pertama tuh kalian? Ada lah Ntar foto sendiri Nah Aku mau tanya sih Lebih cepatnya Kan kemarin kita cuma bercerita ya Belum ada klarifikasi mungkin ya Apakah mereka marah? Setelah Setelah kita bermain-main Itu kan kita ketangga darat ya om ya Terus Kita juga ngomongin mereka Tentang balkon Nah itu kan gangguanku tuh Semacam Jadi kayak ada Kerikil Batu kecil-kecil Kayak dilempar gitu Kena kaca kan Kena kaca kan Eee Suaranya Ya gitu lah Ya Sedangkan kita kan waktu itu Di lantai 38 Siapa yang mau ngelempar Masa iya pemadam kebakaran Ini gak mungkin Apakah Itu tuh disebutkan karena Kita membahas mereka Dan mereka gak suka Kita masuk ke tangga darurat Dan mereka gak suka Atau gimana gitu Gimana om? Kalau antara suka Dan gak suka itu Neutral sebenarnya Tapi justru karena Kita ceritakan Jadi mereka ingin Bercerita dengan marah Oh jadi Ejak interaksi sebenarnya Interaksi Kalau marah tuh enggak sih Kayak ibar kata Kita ngomongin Depan orangnya Tapi kita ngomongin dia Dia pengen curhat gitu Jadi malah kita Ditunggu Kapan kamu kasih wadah Untuk kita ngomong Kayak ini deket loh Ya Nah itu loh Ya Jadi gak usah jarang-jauh Dan mereka Karena harus sangat Gampang banget Gampang banget Untuk pergi ke sini Iya Dari Majedi ke Thailand Aja gampang Apalagi dari Seberang situ Aku nengok ke atas kan Lewat kata Yang lewat kata Itu kayak kamar kita Itu loh Kamar Kamar Haram Haram Kamar haram Terpuk apa Senang gitu Astri Ini termasuk selang Tapi kamu bilang lagi Waktu datang Dan Udah tahu tuh Lokasinya kan deketan Gini jangan-jangan Demitnya Dasarnya dari sini Lagi itu ya Feeling Sumbernya Sumbernya Coba Ayo Ayo Tapi masalahnya Gini loh Mbak Ternyata itu deket banget Dan ini kan Pasar ya Dan aku ngeliat review aja Review di Google Itu Baru sebulan yang lalu Gitu kan Terus katanya sering Sering muncul Bobo-an di kamar Jadi Bobo ini Tidak 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 Yang berapa? Jam 3 setelah 4 Gitu lah Apa yang dirasain Pas bangun itu mas? Nah ya itu tadi Yang diganggu-ganggu itu Suara-suara aneh Oh yang kita gantikan itu tau? Tidak Gitu ya Iya Bisa jadi sama-sama diganti Tidak Soalnya waktu itu tuh Aku Kayak ngerasa Ya itu tadi kan Badku kan di luar sendiri ya Kan beruang Ruang Ruang Apa ya namanya? Ruang tamu kan Ruang tamu sama kamar gitu Mereka berdua twin bed gini Tidur di masing-masing ranjang Dan ranjangku di luar sendiri Iya Iya Ranjang tentara itu Keras banget lagi Sudah gitu Ngempel sama balkon Iya Nah sebelumnya kan udah Udah curiga Iya Udah cerita Iya Gak sejak kalian bercerita Oma sama-sama Sampai menceritakan Lihat apa Merasakan apa Itu kan Kan terpacu ya Terpacu mentalnya Sebaiknya kan terpacu Terus Waduh Iya ini Nah ternyata beneran Nah pas sebelum tidur tuh Aku kayak Nengok ke kamar Kedalam Si Tata sama Noben ini tuh Sepertinya Mereka udah tidur Tapi kan ternyata Tentang barisinya dia Aku tidur duluan Kok aneh Kok aneh Oh kok aneh Iya Kan Kan Ulu Ikut lagi sih Ikut lagi sih Ikut lagi Kalian tau Tau masuk kudang sih Ya Ya Kalau tabir Kalian curu Soalnya gitu Pasalahnya Cepet-cepetan curu bro Bener sih Biar gak Gak Kena gangguan Kan deis yang terakhir turun Versiku ya Iya Terakhir itu memang aku Tapi kan Kenapa Sebelum nonton di youtube kan Aku nonton komentar-komentar Tapi Adesualnya gak Adesualnya gak Eh Gak pake Jadi tuh Tak paus ya Aku cuma nontonin komentar kan Tapi aku main Aku cepet turu Aku cepet turu Gitu loh Tapi aku ketiduran Gitu loh Iya Tidak Ben-ben Gini kan Aku ketiduran Madem gini Gitu Pas aku melek Tiduran madem aku Terus melek Gitar-gitar Orang Tapi aku mulai Gronk-gronk tak Aku mulai pake musik Tapi pas Masa beda versi menit Tapi pertama Aku mulai ngeliat Kamu tuh Kamu juga lagi madu ke aku Terus melek Sama-sama Oh Tapi Kita bertatapan bro Iya Tapi orang yang mulai pukul pertama Iya Tapi kita bertatapan Gitu Gitu Takut Jangan-jangan Itu ada Giant screen Sebesar pintu Dimensi sih ya omnya Bisa Tapi Kamu mau mungkinkan ya om Kayak gitu ya omnya Dalam satu kamar Bisa sih Kalau gitu Sebenernya Seatu Kalau Selama disini sebenernya Saya sendiri Jadi Tidak merasakan Indianata apa sih Mas Karena Yang penting bersih dulu Gitu Tapi Di hari pertama Waktu di udara itu Justru nginjakin kakinya Yang kerasa Kayak kesetrup Oh karena Laginya Tapi alhamdulillah Pas tidur itu aman Gak ada Ini termasuk di jalan Gitu Macem-macem gitu Oh 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 bisa jadi Seru lagi Tapi rata-rata gini Yang kita angati Dari beberapa udara Yang kita tempat itu Tingut semua Ya Siapa sih yang Mesenin Sekali lagi Terakhir Siapa yang mesenin Semalam 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 paling nyaman dari sebelahnya sih Semalam Itu menurutku Paling Ya walaupun dia sederhana yoh Tapi nyaman Bersih Cuman Depan Kan kamar kita seberantau sama mereka Depan kamar kita tuh lampunya gak ada Terus Sebrang Itu kayaknya kalau gak Mungkin kayak Rusun Atau kosan Tua 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 Sama Pas yang kuliah tuh Ada ini loh Maksudnya kayaknya Ada yang terkembalai Tapi ada yang dipakai juga Tapi ya harus kumuh Terus Pas malem balik itu Ada satu pintu yang dibuka Itu kayaknya Emang gak ada yang Apa Aku banget semua makna si ini Liga kandilan Gak di pintu Tidur Tidur kita Iya Tapi ya Masa datang masuk tidur juga ya Masa tidur ya Tapi yang itu aja bisa membuat Bernafas lega yang semales Eh ini juga sih Semoganya aneh Ini harusnya Iya sih Iya apa ini Iya mas Iya Iya atau bener Iya Belum Belum tau Lebih ke belum tau sih Belum tau Bukan belum mengalami tapi Belum tau yang terjadi Tapi Untuk Om Rauh dan Mas Sama ini Masuk ke Hotel yang Sekarang ini Gimana Apakah ada Apakah ada Kalau yang pertama itu kan Katanya kamu Kakimu langsung ke strom Nah kalau yang sekarang Ini mana kita yang duluan Berarti Iya Yang urus ini kan Kalau saya sih sebenarnya Sebelum 12 Mas dan ini Kayak Kepala ketemu ekor Sebenarnya Cocok Jadi kepalanya di Sampai ekornya disini Waduh Nggak Masuk nggak Karena kepalanya gini Secara langsung Nggak langsung Kita masuk Hari pertama disini Terakhir nih Yang ada disini Selama ini kan Kita pindah-pindah Iya Nah ini kan Apa ya Kalau kita ketemu Atasnya kan Ketemu bawanya Oh iya Karena ini Tidak jauh beda tempatnya Iya Lokasinya sini Tidak jauh beda Dan juga Berapa ratus meter Dari yang Iya Singupnya sih Hampir sama Dan ini lebih Apa ya Kalau kemana itu Kita lihat mukanya Kalau sekarang itu Di pinggir kayak Lihat ekornya Tapi ekornya Lebih Aman kan Dari pagi Kan Kalau kepala Kan seggigitnya Kalau ekor paling nggak Kuing Kalau ekor Paling bisa lah Kena Kena Kesaat Iya Dia nempel lah Sama 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 Itu Hehehe Aku mau ke Makanya bilang Oh tapi Pian hari ini Itu cukup Bikin gafet yang Satunya Soalnya Sempit banget Yang kita Kelapin Bukan yang dekat keluar Memangnya ini ada berapa? Ada dua Oh iya Ya Iya Oh iya Yang Yang depan Resto tadi ya Nah yang depan Resto itu Tembusnya akan agak Sangat dong Tapi dia itu Kecil banget Gak Lihat Oh, aduh Kayaknya dekat dia Bukan yang lifting gitu Aku tadi maik, lu sendiri kayak Ya kan tangga dekat dari lantai-lantai satu Iya, sama Tapi kenapa ini? Belikat? Kayak ada minyak Namanya itu kurang air Serius, aku dulu pernah gitu di rumah Kamu pernah jadi ART ART untuk dirimu, bro Gitu Kayaknya cair, air ya Eh, kekurangan air Kebanyakan cairan itu Gitu Oh, biasanya Apa sih? Enggak, itu kamu tadi mencari password private Ya, aku yang menemukan itu Itu, Pak, kayaknya aku kencangin TV Kayaknya kamu sih pula-kali, itu memang benar Kita ditutupin satu-satunya kamu Karena, aku merasa mereka sudah tidur Berduanya sudah tidur di dalam Nah, aku itu tetap kalah, suara, bro Aku karena ada pen Terus, kamu mendenin opnya Eh, gue pula-pula Oh, iya, gue pula-pula Nah, aku langsung Enggak, itu 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 Nah, awalnya Aku tuh kayak ragu mau nutup Lalu nutup Mau mati lampu Karena ceritanya sama sama Enggak, itu Enggak, itu Enggak, itu Enggak, itu kan aku biasa tidur lampu mati ya, tiduran-tidur reban, aduh kok terang susah yaudah matiin aja lah, sugesti semakin naik adri ngarin meningkat, adri ngarin merusuk, ini barangnya dia tuh matiin semua laku barang ngar mandi, kan maksudnya kalau dia gak ngaruh ya, cahayanya iya cahayanya kan, terus dulu ada.. padahal logikanya gini men, kamu kalau gak bisa ngeliat sesuatu, apa yang kamu lakukan? bener, kalau gelap men kamu kalau gak bisa ngeliat sesuatu, apa yang kamu lakukan? apakah kamu yaudah biarin aja terus terus berusaha nonton, atau kamu pakai center terus disorot kondisional sih gitu lagi ya kan biar gak bisa ngeliat sesuatu, yaudah matiin aja itu maksudnya tapi masalahnya, kan aku takut gelap ya, antara nenek keselamannya takut apa, gelap kan cuma petong ya memang iya utah silahkan Seven pernah berkata ya kata aku itu tak asya, utah siah kan beda bro, ya maksudnya kalau gelap itu kadang balik ya, oke berdoa Seven, belum kita tidur sudah, itu sudah jangan lupa cuci kaki tanganmu udah pcs tadi ya apa enak mutasi sama akhir oh iya, itu lagu itu malah lagu ya, rama awal apa, itu mengindari tinggian ya, mengindari tinggian lagi tinggian kemelan lagu mengindari tinggian hahaha hahaha tapi kamu cuma ketidikan sekarang sih ah di mobil nih hahaha tapi yang siang ini diceritain lagi aja yang itu itu cucu banget aja hahaha yang itu loh, yang kita baru masuk ke hotel yang pertama tapi kalau aku mati hahaha ini bisa ancul baru masuk itu versi lucunya apa versinya gak serius ah waku deh seriusnya baru kasih punchline nya dong pas yang mana hotel pertama ya itu ya hotel kita beda visioner itu aku sama Tata barengan gak naik masuk kamar baru-baru beli oh makanan naik sama Tata dia tuh ada cleaning service nya baru bersih-bersih kamar udah kami langsung masuk pas kami masuk dia keluar udah tutup pintu udah tutup pintu jeblek beberapa detik kemudian langsung mati kan tadinya pas masuk aku sama Tata tuh ceritaku iya ya serem ya serem ya serem ya kayak gini bla 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 gitu aku masih mati lampu mati lampu aku langsung ternantau nah dia terpancing ternyata 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 tau aku ternyata nya aksesnya belum dipasang nah itu yang nyunangi aku yang nyunangi aku itu kita udah kita udah aduh ini udah sekeceg ya ini pasang kadeh banget udah bilang belum merasakan yang yang saya kenceng itu masih nyaran cuma cara saya lapi lampu itu serius-seriusnya kan oh berarti maksudnya rasa takut kalian tuh udah ada dari awal banget ya kan kamu udah ngomong ke luar yang lucu aku aku lagi buka pintu terus ngeliatin si ku itu kan terus aja masuk penyakit oh iiii lu lagi memperiksa diunjukan yang ngeliatin gitu kak kami udah cerita belum kalau kami turun turun naik lift terus berhenti di lantai 9 oh itu cukup penebangan mau cari stock shot sama jajan-jajan heavy jebel malah iya kita mau keluarkan itu setelah semuanya selesai setelah semuanya selesai aku tata sama nopet itu turun kan langsung mencet lantai dari lobi itu sampai bura-buru lantai 2 kan langsung mencet turun tuh kan liftnya geter banget heeeeh gitu kan udah terus gak tau kalau lift dipencet kan pasti di nomornya itu kan nyala itu gak ada yang nyala dan tiba-tiba ting heeeek oh rara rara ini jadi itu kan tiba-tiba nyala kenapa lantai 9 kalau lantai 9 dia kan depan jadi posisinya tuh posisinya tuh aku aku mepet mepet tata nopet mepet seberang pintu gitu loh ya dia kan abis mencet tombol kan ya gini ya kan cekliu lantai 9 mau kebuka kan doi langsung pindah pindah diantara sama tata saya aku sama tata ya dan ngadep ke pintu semua itu udah dek-dekan sih kek ini yang kalau apa ya ada orang gak reter cek beneran gak ada orang dong dan kalian dan kamu tau gak di lantai 9 itu sepertinya gak dipakai kenapa lampunya redup lampunya gak sama kayak lantai-lantai yang lain lampunya redup sama lantainya itu tuh kayak bekas proyek tuh loh kotor debu bekas proyek karena ada kaset loh oh mas itu kan bekas terus tembok-temboknya tuh lukas gitu oh itu alam lain gak sih om? enggak enggak seseoan anjim itu alam lain itu alam lain saya enak tadi iya 59 itu kan bisa dimensial juga ya tapi ya di Jepang banyak kalau storytelling kayak gitu enggak ini kan di Thailand buat di Indonesia cuy seair pulang aja jadi berarti kalau kayak gitu hampir gak jadi shooting ya? enggak kan dong enggak enggak tapi akhirnya kita hmm berarti kan di Indonesia iya kita nyoba lagi kita nyoba lagi buat sekali jadi kan udah itu waduh kok kayak gini terus langsung buru-buru pencet nah nah gitu enggak kan tapi bener mancetnya bener langsung tutup enggak yang malah dibuka siapa itu ya? hahaha malah ngancet lalu di open ya? langsung turun udah kita keliling kan jalan-jalan di luar nah kita sepakat naiknya kita mau ngecek lagi ke lantai 9 nah sepakat sepakat besok aja besok lagi oh iya tapi dia nunyuk Dewi ini gak cinggu ya lah legal ini nah aja kok nah langsung ya tapi semua kameran langsung on shoot oh yang itu waktu itu kameran ngepen doang yang ngomong tapi kayaknya gak langsung kebawa karena aku kan udah gini-gini ya pas yang kita ngecek lagi tuh di shot jadi lantainya emang kotor banget gitu lah gue iya orang sakit tapi kotor lah dan men apa ya kayak mencerminkan itu tuh gak pernah dilewatin gitu lah terus kita kan mau 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 buktikin eh hahaha mau mau buktikin minum 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 sofi minum 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 kita kan ceritanya mau buktikin ya tapi lantainya kebanyakan seperti gitu iya tadinya pengen ku sih jadi pengen ku ya kita mau menelusuri langkah 9 cuman aduh udah capek mas pengen ku ya awasannya udah capek ya udah capek pengen ini tuh serangkan kita pagi terus berangkat lagi iya tapi itu lagi kejadian lucu sih yang pas hahaha kita masih bareng-bareng kan terus yang om om ngajak ke lantain temen rakan tuh hahaha kan dia kerjain ya tapi tapi abis itu om ngom masuk duluan terus kita langsung masuk terus terus siapa itu siapa itu kita lagi beru-beru kerjain sama om ngom ini ini yang dimana kayak open hahaha 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 iya 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 di hotel aja yang rame itu creepy apalagi rumah sakit iya 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 juga ya tapi tetep jadi kan pisang-pisang gitu kan hahaha rumah sakit ngeri sih itu ngeri serius rumah sakit ngeri sama apanya tempatnya iya dua-duanya sama apanya itu mas interaksinya enggak dari supernatural terus eh metafisika tempatnya karena itu rumah sakit gitu loh oh kalau rasa takut karena oh ini rumah sakit gitu tuh kayak udah enggak terlalu ya awalnya sih biasa aja maksudnya biasa aja biasa aja tuh kayak ya biasa kalau kita penelurusan rumah sakit gitu biasa yang dengan aku yang sok berani kayak gitu-gitu tapi pas masuk awalnya aku udah mantep banget tuh mau pisah nah tiba-tiba situ kan itu kita nyamperin udah kita samperin pintu yang lain bunyi bunyi udah kita samperin lagi pintu yang lain lagi bunyi gitu-gitu terus kan itu itu Hollywood movie banget sih pas waktu itu aku aku sendiri kayak ah udah lah gak usah gak usah gak usah pisah ganti langsung berubah dong tapi setelah itu kan kita masuk ke beberapa ruang ya aku masih aku tetep kayaknya bisa aja deh oh kayaknya bisa aja deh gitu biar lebih lebih dapet lebih dapet seremnya kan pasti ketakutannya lebih kan lebih ketakutan bertiga daripada bener ketakutan ketakutan banget sih ketakutan banget sih ketakutan di lu tinggung gini so tinggung gini ya soalnya ada yang nangis juga soalnya ya kenapa? sosok 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 iya lah menurutmu tapi perumahan juga setelur sih perumahan rumah enggak tapi lebih tetepkan di rumah sakit seru ceritanya ya ya tapi kalau tempatnya ya serem tapi serem yang biasa itu loh dari penampilan tapi kita enggak masuk ke yang ini bangunan yang bener-bener murid banget eh karena teri itu becek banjir itu ya kita kan terbatas itu juga kan dan kita enggak tahu medannya seperti apa apakah di sana ada luar apa-apa kita tuh sama sekali tidak melakukan survei seperti biasanya iya iya untuk semua tempat boleh-boleh iya tapi nanti kita menemukan lingkaran bintang itu yang bikin aku aneh tuh oh oh di tempatan bengkala itu semua ada dan bintangnya 4 yang sebelumnya aku belum pernah menjumpai bintang 4 tuh bintang 4 tuh sebenarnya not start tapi artinya bagus kayak itu tuh guidance gitu loh nanti kalau di di apa namanya maksudnya diselewengkan jadi guidance menuju hal yang buruk gitu loh bintang 4 gini doang kan melalui tuh bisa sih pasti orang ayat Al-Quran aja bisa jadi diselewengkan jadi jimat dan lain-lain tapi kayak ini baru-baru menemukan ini dan ini biasanya kan ya maaf-maaf ya biasanya kan sekter-sektur sekter-sektur tuh dari barat tunggu kiris iya tunggu kiris nah tapi itu ini kayak kita menemukan hal ini tuh di mana? di Thailand aku kemaren di searching gak ada loh sama sekali ya itu paling heran tuh kenapa di setiap terbengalai eh di tempat terbengalai kok pasti ada orang-orang yang melakukan itu kembal udah itu aja di Indonesia kita gak pernah nah ya di Indonesia ada ya tapi maksudnya kita jarang loh menemukan tempat yang masih ada bukti-bukti peninggalannya tuh kalau ini kan ah lilin lah apa namanya jupa di Indonesia juga ada tapi apa ya mas ya mungkin belum ketemu ya mungkin tapi kalau kemarin di rumah itu kita kan gak sengaja milih ya sebenarnya nampas supe milih ya ruang ketemunya itu satu banding berapa itu kalau semakannya iya iya bener sih gak ada informasi belum tahu ya iya tapi memang kita ketemunya disitu karena kita pikir itu paling paling besi lah yang aksesibel lah ya iya aksesibel karena yang kita takutkan itu sebenarnya justru secara jujur-jujurannya iwannya misal ular gitu atau ada apa bering lagu iya tapi ini bener gak maksudnya anak bagu aja orang kaya langsung lebih gini apa gak lebih sangat sangat percaya dengan tradisi dan hal-hal semacam itu tuh jadi iya kayak misalkan kita selalu menjumpai loteri di tempat-tempat ibadah itu kan iya iya bentuk-bentuk yang 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 menurut gue itu agak menyimpang tapi itu udah menjadi hal yang biasa disini aku tuh bayangin kayak di film The Medium yang ritual itu lho dia juga pake lilin banyak banget maksudnya wordpress dari tradisi lho maksudnya maksudnya dan ketel banget lho dengan mohon maaf mayoritas kepercayaan disini dengan ritual yang seperti itu kayak deket banget oh deket banget lho menambah kesan serem penyeleleng itu kayak gampang yang hampir mirip soalnya kan nah bener hampir mirip antara ibadah beneran dan ini tapi itu mungkin ya emang kita gak kebiasa aja dengan moral yang ada disini gitu tau gak sih subjektifitasnya tuh ya emang bukan bunyikan objektif ini subjektif banget lu percayaan itu jadi kita gak boleh iya karena itu terlalu ini kan tapi kan dari bukti yang kita temukan gitu maksudnya itu kayak kok bunyi ini gitu lho ya itu mungkin kalau aku baru lagi gak mungkin secara luar kita aja yang berbeda ya mungkin karena kita gak familiar dengan budaya dan agama juga mungkin kalau di Indonesia kita pikirin naktek belajar setan mungkin kalau belajar biasa kan agak mirip ya maksudnya ibaratnya dari tempat ibadah ewas sama-sama di belajar gitu tapi yang tetep dari awal berangkat bikin maktep dia adalah eh maksudnya bikin kepikiran tuh saya pernah nonton film incantation ya itu sih maksudnya ada patung-patung apa yang dikuil terus menyerupai pemantong juga kan matra-matra dan yang itu yang horornya tuh yang tidak diselamatkan creepy sih itu iya terlumah sih terlumah sih terlumah sih Thailand sih lumayan ya maksudnya ya ini kayaknya seru ya karena kemarin tuh ngobrol gini apa namanya the meeting tuh lokasi pembakannya itu di daerah Isan hmm benar sih mas Khaled bilang kan Isan tuh emang ketel ketel tetap di sana ya iya sih amin 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 penelusuran sendiri iya benar sih tapi aku dibeliin jetpack ya mesti apa diaruh waduh 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 amin eh 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 cuma jalan-jalan ini hari terakhir mau mandi ayo 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 ah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton